Alhamdulillah Selamat menikmati 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 bikin tugasnya susah enggak? ya Ustaz itu apa? sibuk banget, enggak ada waktu buat diskusi gimana? enggak ada waktu buat diskusi, susah diskusi, susah baik, miska sudah bagus ya sekarang kita akan coba dengarkan komentar dari teman-teman yang ada di kelas komentar apa yang kurang dari penampilan miska miska siap ya, ini sudah ada judges silahkan harus ngasih komentar apa aja bebas enggak ada misalkan boleh komentar itu bisa kelebihnya apa kalau ada kelebihannya kurangnya apa kalau ada kurangnya Ustaz ya, halo, siapa ini? Ahnaf, mau bertanya Ustaz Tentang tugas yang bikin video itu tuh di videonya harus berkelompok di videonya bareng sama kelompok atau gimana? baik, ya untuk tugas sebenarnya idealnya harus bersama dengan kelompok jadi memvideo kan sesuai dengan apa yang telah dibuatkan teksnya jadi nanti bagi-bagi tugas makanya kenapa tugas teksnya itu harus lengkap ya si isinya itu supaya nanti apa yang akan dibicarakan itu jelas tapi mungkin ya seperti Miska nah, kendalanya adalah mungkin sulit ya mungkin karena rumahnya berjauhan atau mungkin juga apa di Miska, di mana rumahnya Miska? halo, Miska? ada? ya atau bisa mungkin berjauhan atau mungkin sulit komunikasi ya boleh seorang-seorang juga jadi dipermudah saja gitu ya meskipun memang nanti tentu yang berkelompok dengan konsep yang lebih baik semuanya ditata seolah seperti acara yang benar-benar terjadi itu tentu penilainya lebih baik meskipun memang ya kendalanya masih banyak yang bingung jadi Bapak juga kemarin malam sudah cek di di classroom ya baru Miska saja ya menampilkan pengennya sih sebenarnya sudah ada beberapa kelompok menampilkan kita simak kemudian nanti kelompok yang lain yang tidak kebagian waktu untuk apa ditampilkan maka bisa memberikan komentar ya tadi kebetuliannya ada jajis-jajis supaya kita tahu nih sebagai pembelajaran apa sih yang kurang karena dalam dunia disebutlah gitu ya entertaining gitu ya atau dunia ketika kita hadir di hadapan umum atau public speaking itu senantiasa harus ada evaluasi seperti mengajar juga sama kan ada evaluasinya apa yang kira-kira mengajar itu masih kurang ya itu ya apa yang mungkin salah dalam pengucapan apa yang mungkin masih perlu untuk diperbaiki nah itu pebelajaran yang tentu harus kita bisa apa jalani sebenarnya sepanjang ayat apalagi sebagaimana yang sering diunggarkan bahwa apa manfaat dari kita belajar public speaking atau pananta acara ini adalah berlaku panjang gitu ya sampai mungkin kita sudah menjadi Thomas ya tau Thomas toko masyarakat disini gitu ya nanti mungkin jadi ibu haja gitu ya jadi ketua apa persistri gitu di daerahnya lingkungannya atau bahkan tidak sedikit kan ada yang jadi ibu RT sekarang RT RW juga bahkan ada yang ibu-ibu sekarang meskipun mungkin suaminya gitu secara apa dinas ke RWA-nya atau ke daerah-nya mungkin di bawah hanya Hansip misalnya jadi si ibu jadi ketua RW jadi Hansip bisa oke silahkan ada yang mau berkomentar apa silahkan anak mungkin mau berkomentar yang mau dikomentari dari ini juga yang sudah bergabung yang terlihat ya ininya kameranya Aulia halo Aulia halo say hi dulu atau say hello ya gak ada nanti gak ada yang berkomentar gak ada baik ya jadi kalau dari Bapak sendiri untuk penampilan dari miska tentu sudah baik bagus ya memang masih membaca teks yaitu sebenarnya lumrah saja tapi memang sudah bisa untuk mengatur ritme jadi tidak juga ada mungkinnya beberapa asatid mungkin khot majumatik kia 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 jamah riksir kia tapi harus bisa kita itu terlihat menguasai dan tahu seluruh acara yang sedang kita pandu kemudian juga sebisa mungkin memang bentuknya lebih persuasif kalau tadi karena mungkin masih kaku masih sama teks yang dibaca jadi sifat persuasifnya masih kurang dan biasanya MC atau mungkin pebuah acara itu harus menarik ya apalagi kalau acaranya itu acara apa paturaitinan atau apa pelepasan santri pelepasan santri di sebelah lain mungkin bahasanya pensi kan pembuah acaranya kudu rame banyak kudu anu anu rame tegeje kita pun jadi enggak atau mungkin males untuk mengikuti acara tersebut tapi kalau pembuah acaranya rame kita pun jadi tertarik untuk mengikuti dari awal sampai akhir pak acaranya kemudian mungkin yang keduanya ini hanya sedikit saja dari segi teks yang mungkin perlu diperbaiki beberapa misalkan tentang apa tadi penyampaian dari dari beberapa pemateri atau mungkin pembicara nah itu mungkin harus ada jendanya dan mungkin seperti yang pernah diajarkan waktu minggu kemarin meskipun memang tidak bisa menyimak semua materinya sudah dikasihkan harus ada pola yang memang diikuti setidaknya bisa menyimpulkan jadi tidak langsung ditutup harus ada setidaknya kesannya dari acara yang telah dilaksanakan dan juga ada suatu harapan dari kita apalagi mungkin untuk paturaitin biasanya suka ada pembekalannya pembekal terus tadi UN di Penis oh UN lagi mungkin ya lupa mungkin ya walau malam bagaimana nanti teknis kelulusannya seperti apa tapi sudah bagus secara umum miska sudah mengirimkan maka daripada itu silahkan bagi yang belum masih ditunggu Bapak Buka selebar-lebar bebas saja tentu kriterianya harus bisa mengenai juga untuk tugas-tugas lainnya bagi semuanya ini yang belum mengumpulkan insya Allah setiap minggu akan Bapak reyus pos tugas yang memang belum mengumpulkan yang sudah berarti bebas dicirian jadwal kalau sudah mengumpulkan tugas bisa mungkin main dulu atau bagaimana kalau mengerjakan tugas yang lain baik ada pertanyaan dulu mungkin sampai sana yang mungkin mau ditanyakan bebas tentang apa saja tidak tentang ini tentang bahasa sundat atau tentang tugas mungkin jelas selamat Sobatu sarapan mula, sop pesan-pesan Sop, reputnya Pesen kena ke sekelasnya Ini dia, ini sebentar ya Ya seharusnya ini kalau idealnya ya Tugasnya itu pertama tadi ya menampil Jadi tampilannya itu kalau bisa memang untuk tugas panata acara ini live ya Jadi maksud live itu ya live secara virtual Kalau yang disini bisa mungkin di depan kelas Kalau sekelompok itu juga bisa sambil ini Kalau ininya apa Kalau normal tetap muka itu ya bisa gitu Sekelompok, sekelompok Atau kalau misalkan karena disini memakai zoom Bisa, memakai zoom juga bisa ya Tinggal panggil saja gitu kan Nanti tinggal bicara Nah nanti karena live gitu ya Nanti dinilai segala rupanya Kalau di video kan mungkin ada persiapan terlebih dahulu ya Semua juga ada persiapan, yang saja beda lah Kalau video kan kalau ada yang salah bisa disebut saja koreksi ya Bisa di, oh balik kandai, balik kandai Tapi kalau live kan, itu tidak bisa ada pengulangan gitu Nah seperti tadi sebenarnya kalau miska Terlihatnya tadi ada kesalahan mis Tapi langsung diperbaiki Maksudnya itu sudah bagus Jadi itu pun ungin di video Terus yang kedua ya ini harus ada sebenarnya komentar ya dari kalian Supaya nanti ini menjadi pertimbangan nilai juga sebenarnya Nanti penilaiannya tidak dari bapak bisa kalau seperti itu Jadi penilaiannya dari kalian Mana yang terbagus Tentu ya kalau misalkan ini di upload atau mungkin ditampilkan di ruang publik Pasti yang menilai itu bukan Dalam arti mungkin Apa guru yang bersangkutan Bukan orang-orang tertentu Tapi kan yang menyimak Ini rame atau enggak Bagus atau enggak Kan itu semuanya masing-masing Artinya penilaiannya kan Bisa sangat objektif Halus tanu tadi Jadi nilainya bisa dikembalikan kepada kalian Untuk kelompok ini Bagus kan nilainya Dilihat dari komentarnya Tinggal kekongkut polling SMS Nah ini yang terakhir ya Sebenarnya ini juga Kalau bisa ya sebenarnya Emang terbatas juga mungkin ya Bapak-bapak perangkatnya Jadi kalau yang tidak bisa tampil Nanti bisa diunggah di Youtube Kemudian nanti yang paling banyak like Dan komennya Nah itu bisa menjadi penilaian tersebut Tapi ya mungkin karena Bentuk ideal seperti ini Cukup sulit ya Artinya tidak mudah Artinya tidak bisa-bisa sebenarnya Tapi memang ya Bapak sendiri memahami kondisi Ya pandemi Kemudian memang tugas juga Dalam pelajaran terlihat bahasa Sunda Rungkul Atau Pak Tuh ya Sampai sini sebenarnya Pembahasan tentang materi Panata acara itu sudah selesai Jadi Beres kalian menampilkan Penampilan tentang panata acara Berarti kalian itu sudah dianggap Memahami Dan sudah bisa Untuk kemudian Berbicara di depan rumah Nah tinggal materi selanjutnya Mungkin untuk pertemuan kali ini Ini Bapak akan coba Sebenarnya Memulang saja Karena memang sudah di Apa Sudah ditugaskan Dan juga materinya Sebenarnya sudah di Diberikan di classroom Tapi memang terbatas ya Di classroom Yang orang yang Maca Jangankan Mungkin kalian ya Ini mau Bapak Wah itu Tapi harus ada yang menjelaskan Supaya lebih Nah baik Di pertemuan Empat ya Ini dihitungnya Jadi Bapak sudah buat Jadi kita itu Selain belajar Tentang Apa ya Tematik lah sebut Seperti itu ya Nanti juga Beres 5 pertemuan Akan ada tema baru Nah Setiap 3 pertemuan itu Membahas tentang tema Seperti panata acara ya 3 pertemuan Dimulai dari pengertiannya Dimulai dari Bagaimana kita membuat Tentang panata acara Kemudian menampilkannya itu Sudah di create Sebanyak 3 pertemuan Nah 2 pertemuan lagi Itu kita akan lebih fokus Kepada Tata bahasa Sunda Ya Karena memang tidak sedikit ya Baik itu dari segi pengucapan Ya Atau Pelang-pelang Dan juga penulisan Tentang bahasa Sunda Kita juga Agak sedikit Sulit ya Gitu Ya sama lah Seperti bahasa yang lainnya Kalau di Inggris Mungkin ada grammar ya Gitu Kalau di bahasa Arab Ada apa Nahuyah Sorok Ya itu kan kita harus tahu Jadi nanti ada yang Speaking mungkin ya Ada yang writing Gitu ya Kalau dalam bahasa Inggris sama Di Sunda juga ada Tata aturan bahasa Gitu dalam Berbicara Berucap Dan juga ada Tata aturan dalam Menulis Gitu Jadi Bahasa Ramah Kowaidna Gitu ya Jadi dalam Makhadasah Kowaidna Kita akan coba Kita akan coba Fokus ke Komahid Sekarang ya Nah ini tentang Rarangken Apa itu Rarangken Pernah dengar Istilah Rarangken Gimana terlihat Rarangken Rarangken Apa Rarangken Ada yang tahu Rarangken itu Kalau dalam bahasa Indonesia Imbuhan Jadi Imbuhan Tahu Imbuhan Tahu ya Jadi ada kata Dasar Kemudian ada Imbuhannya Kalau dalam Bahasa Apa Kalau dalam studi bahasa Imbuhan itu Disebutnya Afiksasi Jadi Apa Dilengkapi Nanti ada afiksasi Ada fleksi Kalau fleksi itu Merubah Bentuknya Biasanya Itu merubah bentuk Atau merubah Akhirannya saja Itu disebut fleksi Jadi Ciri dari bahasa itu Memang berbeda-beda Kalau bahasa Indonesia itu Murni sebenarnya Kebanyakan afiksasi Jadi tidak sah Sebenarnya Kalau kita membuat Suatu Apa Kalimat utuh Dimana ada Kata kerjanya Tapi tidak memakai Imbuhan Sebagaimana Dalam bahasa Ara Mungkin Kita Membuat Kata kerja Tetapi memakai Isim Tidak bisa Meskipun ada Isim Mimpi ilnya Beda di Nah di dalam Hal tersebut Kalau dalam bahasa Indonesia Itu sebenarnya Murni semuanya Terus pakai afiksasi Artinya Imbuhan Untuk menunjukkan Kejelasan Kata kerjanya Contoh misalkan Ibu Beli Sayur Di pasar Betul Salah Ibu Beli sayur Di pasar Betul Salah 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 Salahnya Sebelah mana Beli Harusnya Itu Jadi Harus ada Imbuhannya Afiks Jadi ada Afiks Afiks itu yang awalan Ada yang sufiks Nanti di akhiran Ada yang Ada prefiks Ada afiks Ada sufiks Nanti di akhiran Itu betul Harus membeli Jadi tidak bisa beli Ibu Bapak Pukul Adik Karena nakal Betul Salah Salah Ya Harusnya Bapak Memukul Bukan Bukan Kukul Tapi Memukul Karena bisa tertukar Kukul Itu kan bisa Kukul Memang ada kata kerjanya Juga kukul Juga menunjukkan Waktu Kalau dulu Bapak Waktu kuliah Apa Materi Tentang Linguistik Ini Sampil Kelakar Gitu Oh Berarti Kalau begitu Aku cinta Kamu Salah Salah Oh Aku mencintai Ya Maka Dalam Bahasa Sunda Pun Poinnya Ada Sama Rarangken Rarangken Itu Imbuhan Nah Ada Rarangken Harup Maksud Harup Itu Yang sebelum Kata tersebut Ada Sebelum Kata dasar Itu Ada Rarangken Harup Nah Rarangken Harup Itu Yang akan Kita Pelajari Ada Empat Yang pertama Adalah Rarangken N N Itu Bukan Artinya Harus N N Itu Nasal Jadi Nasalisasi Namanya Jadi Dalam Bahasa Sunda Biasanya Untuk membuat Kata kerja Itu harus Pakai N Misalkan Kata Dasarnya Beli Atau Beli Maka Kita Ketika Ingin Membuat Kata kerjanya Pakai N Nah Cina Dari Tengah Jadi M Kan Meli Iya Ternyata Konsep Nasalisasi Itu Sama Konsepnya Dengan Kaedah Tajwin Nunmati Atau Tanwin Gitu Jadi Nanti Ada Yang Masuk Kepada Kategori Iklam Kategori Idhar N Yang Jelas Ada Yang Masuk Kategori Ikhva Juga Ada Nanti Didengung Geng Ditahan Oke Diayun Tapi Konsepnya Sama Ketika Huruf N Bertemu Dengan Beberapa Huruf Yang Berbeda Maka Konsepnya Itu Sama Kurang Lebih Seperti Kaedah Tajwin Hukum Nunmati Dan Tanwin Ya Oke Nah Seperti Nah Disini Untuk Rangkaian N Awalan N Nasal Itu Ada Beberapa Contoh Ya Diki Maca Majalah Di Di kamar Asal Katana Non Bacanya Kemudian Pakai N Nah Itu Masuk Hukum Iklam Ya Memati Bertemu Dengan Ba N Nasal Bertemu Dengan Grup B Maka Diganti Iklam Jadi M Asal N Baca Jadi Baca M Maca Diki Maca Majalah Dikema Kemudian Sandimah Kernulis Surat Nah Nulis Asal Katana Naon Tulis Nah Ternyata Murmati Bertemu Dungan Urub T Itu Menjadi Idhar Gitu Kayaknya Jelas Dipaca Dikanti Ya Kemudian Engkus Kernyitung Ya Duit Urunan Nyitung Asal Katana Naon Hitung 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 Yang Hitung Yang Hitung Dalam Bahasa Sunnah Bukan Bahasa Indonesia Hitung Asal Katanya Apa Hitung Hitung Ya Hitung Ya Kalau Hitung Itu Bahasa Indonesia Meskipun Sebenarnya Masih Ada Kesamaan Jadi Huruf H itu Ruh Spiral Dimana Memang Sering Hilang Sehingga Ada Yang Hilang Ada Yang Ada Seperti Di Sunda Dan Indonesia Itu Sering Bertukar Seperti Contohnya Ayam Tapi Di Sunda Hayam Ada Hanya Ayam Buaya Di Sunda Jadi Buaya Jadi H itu Kadang Kadang Tidak Tidak Ternyata Nun Mati Bertemu Dengan I Itu Jadinya Ikhva Bukan Idhar Kalau Dalam Keidah Tajud Jadi Idhar Ternyata 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 Ham 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 Di Kasro Atau Di JR Jadi Ngitung Tidak Ngitung 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 Jadi Tau kan Tau kan Tau kan Tau ya Itu disesuaikan Dengan Dengan Apa Maforijo hurufnya Koror huruf lidah Itu biasanya Bukan jadi Am Tapi Sebenarnya Samar Seperti Mi 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 Syaril Jadi Lain Mi Syaril Tapi Mi Kita masuk ke Huruf selanjutnya Sambil mempersiapkan Jadi Ng Sebenarnya Cuma Memang ada Demunya Mi Mi Ng Ini juga Masuk Kepada IPA Nah itu Contoh-contoh Dimana Kecap Maca Nulis Ngitung Yang Nyesel Di Nangka Lima Di Lur Teh Lain Kecap Asal Lantaran Gismakera Rangke Nasal Sok Ditulis N Rangke Nasal Gunana Pikin Ngawangun Kecap Pagawaian Aktif Tau ya Pekerjaan Aktif Artinya Ketika Ada Subjek Disana Kata kerjanya Menggunakan Awalan Atau Rangkaian HRPN Maka Yang menjadi Subjeknya Itu Menjadi Yang aktifnya Artinya Sebagai pelaku Utama Menggekerai Sama Pemeran Utama Sebagai contohnya Jelas Tadi sudah Dijawab oleh Rekan Rekan Yang di Kelas Ternyata Alhamdulillah Betul Semua Poinnya Seratus Sekarang Rangke Di Kecap Kecap Dilubur Kurang Bisa Di Robah Maka Rerangken Di Atau Awalan Di Rerangken Harep Di Kalimah Nau Ge Robah Jadi Majalah Dibaca Kudiki Di Kamar Asalnya Tadi Apa Yang Awalnya Nah Diki Macam Majalah Di Kamar Nah Karena Apa Rangken Itu Dirubah Maka Sebenarnya Polanya Juga Berubah Subjek Yang Asalnya Tadi Adalah Siapa Diki Sebagai Apa Yang Melakukan Pekerjaan Tersebut Aktif Sekarang Justru Berpindah Posisinya Menjadi Keterangan Jadi Yang jadi Subjek Adalah Majalah Majalah Dibaca Kudiki Di kamar Tentu Disesuaikan Mana Subjek Mana Objek Jangan Hanya Sebatas Dirubah Kata Kerjanya Saja Tapi Subjek Objek Tidak Berubah Diki Dibaca Pumajalah Di kamar Bisa Seperti itu Tidak Bisa Jadi Harus Dirubah Yang Asalnya Objek Jadi Subjek Yang Jadi Subjek Bisa Jadi Keterangannya Jadi Objek Kemudian Surat Ker Ditulis Ku Sandi Tadi Yang Pertama Apa Sandi Ker Nulis Surat Diganti Asalnya Rarangken Harapnya N Nasa Maka Diganti Dengan Di Itu Berpindah Subjek Dan Objek Sama Ya Duit Urunan 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 Juga Bahasa Indonesia Urunan Urunan Kemudian Juga Ya Ker Diitung Sama Kalau Pak Keddi Ternyata Tidak Banyak Yang Berubah Tidak Memakai Hukum Nun Mati Dan Tan Min Ternyata Cukup Ditambahkan Di Di Saja Dan Juga Kata Kata Asalnya Ini Yang Perlu Di Perhatikan Kukus Baju Ker Disese Kuk Susah Nah Sampadah Dirobah Maka Rangkendi Karasa Kurang Ayah Beda Dina Entah Kalimant Nya Tidak Patuk Kerna Subjek Tadina Anu Jadi Subjek Diki Sandi Engkus Susah Ayah Nungkaran Entah Diki Sandi Sandi Engkus Engkus Ngaran Nganjaman Tretong Susah Mayanya Susah 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 Nah Tulun Robah Jadi Majalah Surat Duit Urunan Panjeng Baju Panak Itu Lantaran Awal Dite Gunana Pikin Awal Kecap Pagawean Pasif Jadi Itu Kata Kuncinya Kalau Tadi Nasal Membuat Kata Kerja Aktif Kalau Ini Membuat Kata Kerja Pasif Sebalik Natina Awalan N Mematak Subjek Jadi Pasif Sudah Pernah Belajarkan Kalimat Aktif Kalimat Pasif Sudah Ya Kalau disuna Seperti Ini Dalam Membuat Bagaimana Kalimat Aktif Dan Pasif Kita Lanjutkan Dulu Anu Kududit Temetan Nyeta Beda Nadi Anu Kungsina Jadi Rangkeng Jemdi Anu Fungsina Jadi Kecap Pangantet Nah Pangantet Ada yang tau Pangantet Tadi Ini Pangantet Kak Kerja Apa? Pangantet Ada yang tau Pak Kerja Bukan Siapa Ini Halo Kak Kerja Oh Kaisa Halo Kaisa Gimana Gimana Kaisa Ada yang Mau disampaikan Oke Kita lanjut Lagi Dulu Ya Pangantet Itu Keterangan Tempat Jadi Yang Memisahkan Antara Satu Apa Satu Keterangan Tempat Dan Juga Yang Lagi Jadi Menunjukkan Waktu Atau Tempat Campangan Let Contoh Misalkan Andi Sekolah Kuliah Dihukum Andi Kuliah Dihukum Maksudnya Apa? Kalau D-nya itu Disambungkan Artinya Keterangan Hukum Jadi Pentingnya Antara Menyambungkan Dan Memisah Apa? Dih ya Karena Dih itu Bisa jadi Tadi Sebagai Ralangken Harut Juga Sebagai Kecap Pangantet Nah Ini Yang Membedakannya Itu Hanya Lewat Spasi Biasanya Kita Sering Chat Itu kan Bingung Ini Masuk Kata Kerja Atau Keterangan Tempat Soalnya Dijijikan KB Atau Dipisah-pisah KB Kalau Yang Sudah Memahami Ini Juga Sebenarnya Sering Terjadi Kesalahannya Bahkan Sudah Ditingkat Perkuliahan Masih Salah Menulis Sama Di Indonesia Juga Gitu Ada D yang Menunjukkan Kepada Pekerjaan Ada D yang Kemudian Menunjukkan Kepada Keterangan Begitu Waktu Tempat Dan Lain Sebagainya Nah Maka Di Yang Dimaksud Terangken Ditulis Ngahiji Jeng Kecap Contohnya Dibawa Dibaca Dijual Tadi Ya Sudah Nah Kalau Di Kecap Pangantet Anuh Artina Nudukan Tempat Nah Ditulis Namisa Jeng Kecap Dimana Bukan Disatukan Kadang Kadang Kita Disatukan Dimananya Nah Itu Sebenarnya Secara Gramatika Salah Etate Siga Apa Ya Kalau Di Inggris Itu Meren Si Ar Kosi Tapi Ar Nya Buah Nama Si Is Gitu Ya Sehingga Itulah Berang Lebih Artinya Jadi Perancu Atau Sehingga Maca Apa Bahasa Arab Gitu Ya Pus Ayah Alif Lang Tapi Nuntet Tanwina Di Akhir Dibaca Al Ustadun Kemana Iterek Pake Alif Lama Pake Tanwin Buah Dua Nana Tidak Bisa Seperti Ini Pentingnya Membedakan Antara Tarang Kemudian Ada Rarang K Ini Contohnya Berganti Gelas Teng Katajong Tugila Aduh Buku Teng Teng Kabawa Kamari Sindul Katabrak Delman Di Pasar Catatan Teng Menurut Kapicen Kecap Katajong Kabawa Katabrak Jeng Kapicen Dina Kalimah Diluhur Agunaken Rangken Bersambung Ya Ingat Bersambung Teng Ada Strip Nya Itu Maksudnya Bersambung Dengan Kata Selanjutnya Anugunana Piken Ngawangun Kecap Pagawaian Pasif Ante Dihaja Jadi Kalau dalam Bahasa Indonesia Mungkin Paketernya Terpukul Tertindas Teraniyaya Terjolimi Gitu Kalau disini Pakai K Kalau Gelas Teng Ditajong Kugilang Siapa yang Najong Gila Kalau gelas Teng Katajong Kugilang Sahan Najong Gila Sama Tapi yang Membedakannya Itu Adalah Kalau Kak Itu Biasanya Tidak Sengaja Duh Punten Itu Kak Iye Non Katubu Misalnya Katabrak Non Kapayunan Ayanya Kapayunan Itu Kalau pakai Kak Artinya Tidak Disengaja Jadi Dihon Kak Bawa Duh Duh Terkabawa Paling Dibawa Juga Bisa Kalau Misalkan Duh Buku Teng Dibawa Berarti Ngehajah Teng Dibawanya Kan Suga Gitu Nya Antara Kabawa Yang Dibawa Itu Beda Sendul Ditabrak Delmana Dipasar Berarti Delmana Emang Naste Di Sendul Memang Buka Masalah Termayar Nek Delmana Catat Tenteng Menengkap Picen Tapi Kalau Diganti Catat Tenteng Menengkap Picen Berarti Ada Usur Besengajaan Ditajong Jengkat Tajong Itu Juga Berbeda Ini Juga Sama Rangka NK Kudu Dibedakan Cara Nulis Jeng Kecap Panganten Tempat Sama Kan K Sama Ada Kam K Ditu K Dia Kalubur Kehandap Itu Menunjukkan Kecap Panganten Nah Itu Kalubur Kehari Kepasar Asuk Kejerok Turun Naik Kalubur Turun Kehandap Hari Keluar Kemana Pernah Ada Tebak-tebakan Seperti Seperti Itu Perang Dengar Ya Kalau Naik Keatas Turun Kebawah Masuk Kedalam Kalau Keluar Kemana Dari Dalam Keluar Dari Dalam Alma Kita Tengar Tingkat Masuk Bukan Tar Keluar Keluar Secara Filosofis Sebenarnya Bisa Dari Arah Mana Saja Bisa Keluar Keluar Ke Pantona Jadi Keluarnya Bisa Kemana Saja kalau masuk pasti harus ke dalam kalau naik harus ke atas kalau turun harus ke bawah tapi keluar mah bisa bisa ke arah, bisa ke tukang mundur ke belakang, maju ke depan itu mah harus seperti itu tapi kalau keluar bisa dimana saja makanya kan di dalam Al-Quran siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan tempat keluar kemana keluar makanya nanti setelahnya maka dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ini keutamaan takwa dimana kita pasti akan nunggu jalan jalan keluar langsung terkeluar bisa jadi itu merupakan salah satu meragian dari jalan keluar jadi kedinganya nah terakhirnya sekarang sekarang ini contohnya mobil teh tiguling biasanya kan tiguling te becai mobil oh luar biasanya mobil teh tiguling ditanjakan nah ha pakai baju teh berti balik suku edi getingan tita jong karena batu leh itu si endul tiga brus karena susukan kecap tiguling tiba tiguling te becai loar yang tiguling te becai tiga brus K tadi ya IOG cara nulisnya Kudu dibedakan T ya Rarangken Ojem Kudu tulisnya Ngahiji jangkecap Contohnya T balik T tajong T kebrus Jadi bisa pakai T Bisa pakai K Nah apa yang berbeda Antara K dengan T Sama-sama Tidak sengaja Nah perbedaannya itu Kalau K Itu ada subjeknya Sebenarnya Kalau T Itu Biasanya tidak ada subjeknya Seperti tadinya Buku teh teka bawahku Si Endul Misal Nah maka Yang dimaksud adalah Apa Si Endulnya yang tidak bawah Endul Ada yang namanya Endul Endul teh Nama panggilan akrabnya Sapaan Asal Arti non Asal namanya Abdul Kodir Jailani Gimana Endul disebut Kan ayah Endulnya Nah harus dibedakan Dengan T Yang berpisah itu Menunjukkan kepada tempat T Kebun T Luar T Cimai Nah ini tidak boleh Disatu Oke Itu Pelajaran kita hari ini Ada yang mungkin Mau ditanyakan Atau yang masih belum mengerti Silahkan Masih ada banyak waktu Ya disini yang terlihat Kameranya Rahma Ahna Jauna Kaha Mungkin ada yang mau ditanyakan Baik yang di kelas Maupun yang di zoom Gak ada Kalau Kak kan Amiga yang Keseng-keseng Odeh gitu Kalau T Apa T T Tidak disengaja Tidak disengaja Ya Hanya tadi Bapak menambahkan Meskipun tidak dijelasin Dalam materi tadi Perbedaan antara Kak dan Ti Itu mungkin Biasanya Ini biasanya saja Itu Ti itu Tidak ada subjeknya Kalau Kak itu Ada subjeknya Meskipun Nasar wawah Seperti ini Nah Maka pakai baju T Berarti balik Sah Berarti balik Nungnya Berarti baliknya Sah Jadi tidak eksplisif Berbeda dengan Jangan ini Gelas Teh kata Jom Pugilah Ada jelas ya Si subjek Aslinya ya Aduh buku teh Teka bawah Ini seru Bapak pada Almanya Berarti tidak ada Bedanya Sama ya Menunjukkan Pekerjaan Yang tidak disengaja Oke Mungkin dari Yang lain Ada Yang mau Ditanyakan Kalau tidak ada Kalau materi ini Bakal di share Di Oh iya Nanti insya Allah Bapak akan share Juga di Classroom Soalnya yang di Classroom Berbentuk PPT Oh Iya Cuma tulisan gitu Jadi kurang enak Mendingan PPT aja Iya Nanti mungkin untuk PPT Ema Karena ini satu paket Nanti di akhir saja Sudah pertemuan kelima Bapak akan coba kirimkan Tapi sementara Di tulisan saja Belajar membaca Jadi membaca Dari yang Tidak Enak untuk dibaca Biasanya kita Suka baca gak disini Ada yang suka baca gak Gak ada Masa gak ada Ada Suka Baca apa Baca apa lagi yang suka Suka novel Sudah baca novel apa aja Gak apa Jadi Ini Bapak bisa memberikan kuliah Tentang Fiksi Tentang fiksi Tentang teori fiksi Wah panjang lah Ya kuliah di jurusan sastra Itu rame ya Baca novel Itu bisa merangsang Daya baca Kalian Juga imajinasi Oh banyak ya novel Jadi Ya silahkan mungkin Ya yang lainnya Tadi itu ya mungkin Nanti di Akhir Pertemuan kelima Setiap tema Habis Mungkin Bapak akan Kirimkan ya Karena satu paket Kalau dipengal-pengal Ya Tidak enak lah Memang nyaman materi Dua non Dua slide Gitu ya Kan ini Ada yang satu pertemuan Bahkan satu slide Gitu Kagok Gitu ya Nanti saja Tapi untuk materi Umumnya Di Apa Di Ditulis saja ya Nah ini Ini sebenarnya Sudah ya Ditugaskan Kalau tidak salah Di classroom Bagi yang belum Boleh Untuk mengirimkan kembali Tapi nanti Kalau Bapak sudah Reus lagi ya Nah ini Kita akan coba Praktikan Bagi yang sudah juga Tidak apa-apa Kita akan coba Mengerjakan Pancen opat Apa pancente? Tugas ya Api ke Pancenan Berarti Tidak sengaja Ditugaskan Kecap-kecap Anu dicondongkan Apa Condongkan Dimiringkan Dina kalimah Dihandap Menggunakan Awalan N Serta Menurutkan Pegawian aktif Pek robah Pidak Maka awalan D Serta tulis Di kalimah N Oke Yuk Sama-sama Yuk Ya Oh mau nyontek dulu So Enggak gampang Kang Ade Mangul Beasakarung Jadi gimana Kalimatnya Beasakarung Di panggul Kang Ade Kuk Kang Ade Sip Bapak Kermaraban Hayam di pipir Hayam di pipir Kermaraban Kumpak Hayam di pipir Kermaraban Kumpak Atau Hayam Kermaraban Kumpak 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 Bebas ya Keterangan Sebenarnya bisa Di awal Bisa Yafir ya Poy Kuring Pake sepatu Anyar Sepatu Anjar Sepatu Anjar Pake kuring Poy Oke Oke Wah Hajirek Nako Bedung Di masjid Bedung Di masjid Di tanpa Masjid Jadi pak haji Kan uwa Uwa Salah Ojid Nako Satakrna No Satakrna Artinya Sekuatnya Ya sekuatnya Satarik Ojil ya, tau maksudnya Ojil? Kau main bola? Ini mah pesawat orang Sunda jadi Z nanti jadi J Ojil Makuhah niup suling di sawung sawah? Suling di tiup makuhah di sawung sawah Ya, siswa kelas Iji kerngarang sajak? Sajak kerngarang siswa kelas I Harus pakai eko sebenarnya ya untuk keterangan Ucing udak berit diluhur para Berit di udak ucing Eh, berit di udak ucing diluhur para Iya, betul ya Atau sebenarnya untuk realita hari ini berit juga suka udak ucing sebenarnya ya Sekarang kucing itu sudah tidak ada wibawahnya ya Jadi tidak takut berit itu bersama kucingnya Bener tuh? Nesare loh ya Nama kucing dan ya Suga muda berit gitu tarahnya Gira aku orang tipe udah ngukut maumah gitu ya Berit uwe orang uwe kalau ngukut maumah ya Renggit dan nyocok dengan si adek Lenggit si adek itu dicocok pun Lenggit si adek dicocok Gurengit Atau dengan si adek dicocok Gurengit Si enul nyabak tei munding Hei Dicabak ke si enul Hei helak ngunama Hei Si enul Tei munding dicabak ke si enul Hei Baik dua kali kita Hei Ya Itu pelajaran kita hari ini Gampang ya Gampang Pasa tsunami ya Ya Ada yang mau ditanyakan Mampung masih ada waktu kurang lebih Ya Silahkan Bebas apapun itu Ya Silahkan Ini Malik Malik Ya Silahkan Kalau yang bikin video terakhir bikinnya kapan? Ya sebenarnya Bapak T pengennya seminggu sekali itu ada tugas yang masuk Ya Tapi karena Apa Memang Kita longgarkan Sekitar permuda Paling lambat Itu Sebelum PTS Ya Kapan PTS Ya Sekitar September Atau Oktober ya Nah itu sebelum itu sudah dikumpulkan Supaya nanti Rekapan nilainya bisa digabungkan dengan PTS Ya Tapi lebih cepat lebih baik tentu ya Kalau semakin lama diundur-undur Malah mungkin ada sedikit pengurangan nilainya Karena ya Harus ada apresiasi ya Bagi yang sudah bisa mengumpulkan tugasnya lebih dulu Baik mungkin ada lagi Iya Kalau tidak ada ya Bapak cukupkan sekian Ya Semoga apa yang telah disampaikan dan dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat Ya Amin Ya Dan juga Mohonlah apabila ada kekurangan dan juga kesalahan mungkin yang terucap di lisan Begitu Semoga kita bisa Bertemu kembali ya Di kesempatan yang akan datang Begitu juga kalau masih kangen Dibutuk dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu'ala yu'ala yu'ala anta Astagfirullah wa Tuhu'alaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Ustaz Terima kasih